Agus Prayogo turun di nomor lari 10.000 meter putra pada lanjutan SEA Games 2017 cabang atletik di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia Jumat Malam. Ambisi Agus untuk membalas dendam usai hanya meraih perak dari nomor maraton akhirnya berbuah manis. Agus sukses meraih emas setelah melaju terdepan dengan catatan waktu 30 menit 22,26 detik dalam lari sebanyak 25 lap. Pendali perak direbut Nguyen Van Lai dengan waktu 30 menit 45,64 detik dan Sancai Namket menyambat pendali perunggu dengan 30 menit 54,86 detik. Jadi memang dari pengalaman saya Vietnam itu kan speednya bagus ya. Jadi mau gak mau dengan keadaan kelembapan yang sangat tinggi, kelelahan yang sangat tinggi dan cuaca yang cukup panas ya. Saya tarik dengan piece tinggi dari awal. Maksud saya kalau memang dia punya speed akhir, kalau saya tarik dari awal harapan saya speednya gak keluar. Dan ternyata benar, menjelang 10 lap terakhir mereka kececar semua. Hasil ini membuat Agus sukses mempertahankan emas lari 10.000 meter putra dalam 2 kali SEA Games secara beruntun. Secara total Agus telah meraih 4 emas 10.000 meter sejak SEA Games 2009. Sementara di nomor lari 5.000 meter putri, Tia Ningsi tidak mampu mempertahankan emas dan harus puas dengan raihan medali perunggu setelah finish dengan torenhan 17 menit 36,98 detik. Sempat memimpin dalam 22 lap, atlet asal Jawa Tengah ini disalip oleh dua Vietnam, Mu Yen Tai Wan dengan catatan 17 menit 23,20 detik untuk meraih emas dan pam Tihue yang merebut perak dengan waktu 17 menit 33,45 detik. Sanya Sedipandia, Kompak TV Bukit Jalil, Malaysia